yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas surat Al-Insan ayat 1 dan 3. Surat ini sebenarnya dengan pembahasan di surat Al-Mulk itu ada kaitannya. Karena Al-Quran sendiri dari akar katanya, selain ada yang pendapat dari kata Qoro'a, juga pendapat yang lain adalah Corona. Yaitu sesuatu yang berkaitan, yang berkait satu sama lain di antara satu ayat dengan yang lainnya. Apa yang menjadi alasan pemilihan tema ini? Tema ini adalah tema yang menjadi refleksi kita bersama, saya pribadi. Apalagi di hari-hari ketika kita menghadapi pandemi, sudah satu setengah tahun lamanya. Ada pertanyaan eksistensial yang terkait dengan kenapa kita menyaksikan. Orang-orang yang kita anggap baik-baik saja, sehat, masih muda, tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Ada beberapa sahabat saya itu yang istrinya itu mendadak pergi, meninggal dalam waktu yang tidak lama, bahkan di depan matanya. Ada yang tidak sempat ke rumah sakit dan sebagainya. Dan kita juga berpikir bahwasannya kehadiran kita di muka bumi ini, bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang kebetulan dan tidak ada maknanya. Bahkan para ahli filosofi, para ahli filsafat itu, mereka berpikir, banyak paham filsafat yang berpikir tentang siapa manusia, dari mana, ke mana, dan untuk apa. Di antara pendapat yang paling sering kita dengar adalah manusia adalah al-khayawanun natik, hewan yang berpikir. Tetapi kita juga sering merasakan bahwa kalau kita istilahkan hanya sebagai hewan yang berpikir, seolah manusia ini hanya itu saja kelebihannya. Tidak ada maksud, tujuan yang lebih besar daripada kemampuan kita berpikir. Kemudian kita juga mengenang satu kisah yang itu merupakan kisah yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Beliau ini, ketika menjadi amirul mu'minin dalam sebuah riwayat, beliau merasa dirinya ini orang paling hebat. Orang yang paling mulia di masanya. Maka sepontan dalam pikirannya, saya ini tidak ada yang lebih hebat dari saya. Maka perhatikan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a. Beliau kumpulkan seluruh manusia. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia dan menceritakan tentang riwayatnya dahulu. Saya dahulu itu hanya seorang penggembala yang menggembalakan ternak dari, bibi-bibiku dari suku Bani Mahzum. Dia dari Bani Mahzum. Di Kures ada beberapa kabilah, dan dia termasuk Bani Mahzum. Satu kabilah dengan Abu Jah. Dan aku hanya bayar mendapat upah setengah, kalau ukuran saat itu setengah ukuran dari forma atau kismis. Jadi bayarannya murah sekali. Kemudian bila turun, begini saja, maka Abdurrahman bin Auf bin tanya, Wahai Umar, kau mengumpulkan manusia hanya untuk mencerah dirimu. Apa yang menjadi alasan kau kumpulkan manusia banyak, padahal beliau adalah amirul mu'minin. Maka beliau menjelaskan alasannya, bahwa sebelum aku tadi berpidato, berkutbah, aku mengingat kondisi diriku dulu. Bahwa sejuruh itu, aku hanya seorang penggembala kambing dengan bayaran setengah atau takaran di masa itu forma atau kismis. Dan itu bayaran yang sangat murah sekali. Dan itu bertujuan untuk aku menghilangkan rasa ujub dalam diriku. Sering kita dapatkan, kalau kita mulai apa ya, manusia itu kan ada dalam dua kondisi. Ketika mendapatkan nikmat, dia akan naik ujubnya, kesombongannya. Siapa gue, siapa lo. Jadi ada rasa egonya muncul. Tetapi ketika mengalami kegagalan, kebangkutan, dia akan putus asa. Maka disinilah esensi dari iman kepada takdir, kepada kodok dan kodah. supaya kita tidak putus asa atas apa yang hilang, atau kehilangan anggota keluarga, harta, atau sesuatu yang kita banggakan, dan tidak bersikap sombong terhadap apa yang kita dapatkan. Ini hikmah dari kita, mengenal hakikat diri kita. Saya mulai dari pembahasan secara bahasanya. Istilah manusia dalam Al-Quran. Kita akan menemukan beberapa istilah. Yang pertama adalah Al-Bashar. Al-Bashar, ini adalah istilah yang kita temukan 35 kali dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Mufraudat Fighari Bil-Quran, disebutkan Al-Bashar dikata Al-Bashar, yang bermakna adalah bagian permukaan kulit. Coba kita bandingkan antara manusia, kemudian hewan. Maka manusia ini memiliki kelebihan, dia itu lebih dominan kulitnya daripada rambut atau bulunya. Kita kalau melihat monyet, kita melihat hewan-hewan, selain manusia, maka pakaiannya ya bulunya itu. Nah, ada pun manusia, itu emang topinya berpakaian. Maka di antara dulu kisah Nabi Adam alaihissalam ketika usai memakan buah budi adalah terlepas pakaian ini. Jadi manusia ini, naturnya ini adalah berpakaian. Jadi kalau dia telanjang, atau melepaskan pakaiannya, maka itu menyelisi fitroh. Karena kita ini dominan kulit. Ada beberapa kata bentukan lain. Ada kata Al-Mubashar. Mubashar ini persetuan kulit dengan kulit secara langsung. Bangsa Arab memakainya sebagai kiasan hubungan suami-istri. Ini karena pertemuan kulit dengan kulit. Ada juga kita temukan kata Bisharoh. Atau juga Al-Busharoh. Apa itu? Ketika seseorang bergembira, maka darah menyebar ke seluruh kulitnya sehingga tampak nyata perubahannya. Terutama ada wajahnya. Ini kata Bisharoh. Bisharoh. Ini satu akar kata dengan Bisharoh. Kemudian kata yang kedua kita temukan dalam Al-Quran yaitu Ins. Ins. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْزَةِ Di situ ada kata Ins. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ins itu beriringan dengan kata Al-Jin. Jadi ada Al-Jin, ada Ins. Ini dilawan katakan. Ini dilawan katakan. Ins itu maknanya jinnah. Akrab, ramah, menyenangkan. Sebaliknya Jin. Kita ketemukan kata Jin itu akar katanya sama dengan Janin. Bayi yang masih dalam perut ibunya itu Janin. Tidak kelihatan. Ada juga jinnah. Kebun itu kenapa? Karena pohonnya itu saking rindangnya, maka akan tertutup dari cahaya. Sehingga disebut dengan jinnah. Jin itu maknanya tertutup, tersembunyi, sehingga menimbulkan kesan liar, misterius, dan menakutkan. Kalau Bapak, Ibu, Kakak, semua lihat rupiah, misalkan begitu ya. Itu akan melihat sesuatu yang kita takut. Ini misterius. Kita tidak bisa menduga seperti apa bentuk dari jin. Jadi, ins lawan kata dari ins. Kemudian, ini bentuk sigot mubah. Ins menjadi al-insan. Benar-benar, maknanya lebih dekat. Antara ins, insan. Bedanya kalau ada tambahan alih dan nun, maka ini karakter yang lebih tinggi dibandingkan ins. Kalau ins, ramah, menyenangkan, humble, begitu. Kalau insan, itu tingkatan yang membuatnya cakap menjadi khalifah di muka bumi. Kata, sanggup memikul taklif dan amanah kemanusiaan. Saya juga kadang mikir itu. Katanya kan simpanse itu cerdas. Pikus cerdas. Monyet, binatang petan itu kan cerdas. Tetapi kita tidak menemukan para simpanse itu mewariskan pengetahuan ke generasi berikutnya. Atau mereka meladakan seperti sekarang di Zoom meeting antara serama simpanse, membahas bagaimana mengatasi masalah mereka. Jadi, mereka tidak ada yang membangun bangunan, kerajaan, atau istana, atau rumah. Bahkan mereka begitu saja dari dulu sampai sekarang. Dan di antara kata khalifah, kita temukan dalam surat al-Baqarah, Maka pertanyaan menarik dari malaikat. Jadi yang semacam mempertanyakan begitu adalah malaikat. Bukan iblis, bukan jinn. Apa pertanyaan khalifah? Apakah kau jadikan khalifah yang dia itu akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Dan memang betul. Peradalan manusia itu penuh berdarah-darah. Dan penuh kerusakan. Alam semesta ini, bumi ini rusak. Salah satunya karena ulah tangan manusia. Kata khalifah, Allah pilih manusia sebagai khalifah karena apa? Allah menyatakan kepada malaikat, Wa'alamuma lada'alamun. Aku mengetahui apa yang kau tidak tahu. Wa'allama'adamal asma'akullah. Jadi Allah kemudian mengajarkan ilmu kepada Adam, nama-nama semuanya. Jadi pengetahuan. Jadi pengetahuan manusia itu kalau disebut dulu primitif. Dulu justru Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang paling berilmu. Karena apa? Karena Allah yang langsung mengajarkan kepada Adam. Kemudian malaikat dites. Dan malaikat angkat tangan. Jadi manusia diberikan kelebihan menjadi khalifah. Kata khalifah itu ada tak yang itu menjadi mubalagoh. Kalau khalif, itu orang di belakang. Maksudnya begini. Dulu, Abu Bakar as-Siddiq itu panggilannya khalifah-turasul. Penggantinya Nabi. Sedangkan Amirul Mu'minin itu baru dipakai pada masa Umar bin Khattab. Kenapa Abu Bakar disebut khalifah? Bukan khalif. Karena khalif itu kalau sesuatu yang kecil. Misalkan saya pergi meninggalkan rumah. Saya tinggalkan anak saya yang besar. Usia 12 tahun. Nitip adiknya. Tolong jagain. Itu nitip ke anak saya. Kompornya nanti dimatikan. Anak saya adalah khalif. Bukan khalifah. Tapi manusia ini diamani bumi. Amanah manusia ini adalah peradaban dan juga bumi. Agar apa? Agar bisa menjadi Allah menyatakan Rasulullah itu wa ma'ar salam naka illa rahmatan bil'alimu. Jadi wahai Muhammad ya. Sebenarnya kami tidak mengutusmu. Kecuali sebagai rahmat bagi Alhamdulillah. Kemudian akar kata yang lainnya. Kita temukan manusia dalam Al-Quran. Yaitu Nas. Di surat An-Nas. Jadi ini berulang 240 kali dalam Al-Quran. Kata Nas. Kalau kita belajar sorof. Itu dari kata nawasa. Yang artinya bergerak. Tidak menetap pada satu keadaan. Bimbang. Jadi manusia itu. Kalau kadang kita itu. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Ini kan karakter orang munafik itu. Tidak kesana, tidak kesini. Mudabdabina baina dalik. Jadi dia senantiasa mudabdab. Senantiasa ragu. Tidak tenang. Tidak idmiknan. Nafs. Kalau kita bicara tentang jiwa. Ada tiga karakter. Yang pertama. Selalu memerintahkan nafsul amarah. Yang selalu memerintahkan pada keburukan. Ada juga nafsul mutmainah. Ada juga nafsul lawamah. Jadi ada tiga kondisi jiwa manusia. Ada manusia yang jiwanya tenang. Mereka tahu misi penciptaan. Untuk apa di bumi. Dan juga kemana nanti akan menuju. Maka nanti ketika dia meninggal. Di surat Al-Fajr disebutkan. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Bayi jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatam maradiyah. Padakhuli fi'ibadi. Wadakhuli jannati. Jadi kalau hamba, pujab, itu kategori paling rendah bagi manusia. Tetapi kalau yang menyebut Allah, maka itu adalah sebutan yang sangat tinggi. Hambaku. Diakui sebagai hamba Allah. Maka kita berharap menjadi termasuk kategori nafsul mutmainah. Dan lawamah, yang selalu menyesal. Selalu manusia itu. Ini juga salah satu tanda bahwa manusia itu diberikan fikir. Kalau berbuat kejahatan, dia akan nyesal. Allah bersumpah pada jiwa-jiwa yang lawamah. Yang selalu menyesali diri. Kemudian kata nawasa, sampai ada istilah Raja Zaman, namanya Zunuas. Karena dia punya kepang rambut yang bergerak-gerak. Yang tidak tetap. Kemudian kita temukan juga dalam Al-Quran, ada istilah Anam. Al-Anam. Ada dalam subhanahu al-Rahman. Hanya satu kali dalam Al-Quran. Ini dari kata Anamah. Dan ada pula yang menyatakan aslinya Wanamah. Menjadi Wanam, jiringankan menjadi Anam. Jadi kalau ada huruf ilah, alif, wawu, dan yak. Itu kadang berubah bentuk. Wawu jadi alif, alif jadi yak. Artinya mengeluarkan suara dari dalam dirinya sendiri. Ini istilah untuk semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Termasuk manusia. Dan manusia adalah Khairul Anam. Sebaik-baik makhluk yang ada di permukaan bumi. Kita masuk ke pembahasan surat Al-Insan, ayat 1. Di sini kita perlu tahu, Al-Insan ini, kalau di Al-Quran, kalau punya Quran terjemahan depak zaman dahulu, ini ada di surat 76. Surat 76, di antara Al-Qiyamah dan Al-Mursalat. Ini just 29, di antara Al-Qiyamah dan Al-Mursalat. Nah, di terjemah depak itu, itu ada hubungan antar surat. Hubungan antar surat. Kalau kita sering ikuti kajian Ustaz Noman Alihan, dia sering menyampaikan hubungan antar surat. Jadi kenapa Al-Asr di antara Al-Takasur dan Al-Humazah. Nah, itu ada koneksinya, ada hubungannya. Jadi Al-Hakumut Takasur, nanti di surat Al-Humazah, walilikulihumazatillumazah aladijama'amalawwa'addadah. Misalkan begitu ya. Al-Hakumut Takasur, ini Al-Hakumut Takasur, Al-Hakumut Takasur, Al-Hakumut Takasur fa'ilnya, kummaf'ulbihnya. Jadi kum ini sebagai obyeknya. Setelah melalaikanmu, bermegah-megahan. Kalau kita terjemahkan, fi'il fa'il maf'ulbihnya itu, fi'ilnya alha, alha yuhi. Nanti kita dengar kata lahun dari kata itu. Kemudian atakasur fa'ilnya, dan kummaf'ulbih. Manusia itu di antara itu. Dia bermegah-megahan, kemudian nanti mengumpulkan harta di surat Al-Humazah, dan mereka merugi. ini Allah bersumpah. Ini sama dengan akar katanya, persamaan ada di surat Al-Insan, ada juga surat Al-Asr, yaitu kata Al-Insan. Innal Insana lafi'husrin. Ini bentuk yang sangat kuat. Diawali huruf Inna. Huruf Inna itu huruf Tauqid. Huruf yang li'izalatisyaq. Untuk menghilangkan keraguan. Kalau orang ragu, kita ketemu orang paling kaya di dunia. Terus kita katakan pada dia, kamu ini rugi, kamu ini bangku. Dia enggak akan percaya. Maka Allah nyatakan, Innal Insana lafi'husrin. Ini jawab bulu kosan dari wal asr, dari sumpah Allah tentang masa, atau tentang waktu asr. Di surat Al-Ini, Hal adha'ala insanihi non minad jahri lam yakun syai'am madhukuro. Ini salah memutuskan. Harusnya antara non dan alifnya itu tidak. Jadi kacau ini. Minad jahri lam yakun syai'am madhukuro. Ini harusnya antara non dan alif lam, adjahri itu tidak bersambung. Hal itu adalah harfu istigham di takrir. Jadi pertanyaan, tetapi yang tujuannya itu penetapan. Bukan yang istigham semata. Contoh kalau dalam bahasa Arab, kita gunakan hal-hal ya kita bun. Kalau di sini hal itu tidak untuk bertanya, tapi justru untuk menetapkan. Orang ini padahal kasarnya luar biasa. Dia tidak mengambil tidak berkata ya Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan. Hal atta alal insanihi non minad jahri lam yakun syai'am madhukuro. Atta adalah fi'il ma'lwi. Kemudian alal insan, itu jar majur. Muta'alikoni bil fi'il. Jadi ini berkaitan dengan atta, amin akan infarib, hi'inun, fa'ilnya, pelakunya adalah hin. Dalam bahasa Arab Amiyah, orang Arab kadang menyebutkan dahin, hadahin, itu seperti al-an, waktu sekarang. Hin itu waktu. Minad jahri, dari satu zaman, dari satu masa. Lam yakun syai'an madhukuro. Kalau kita belajar lam, ini adalah huruf jazim. Huruf yang akan membuat fi'il mudore itu ma'zizum, ditandai dengan sukun, syai'an madhukuro. Lam yakun syai'an madhukuro. Fi'il mudore, dia nakis, dari kata kanayakunu. Nakis itu apa? Kalau kita belajar fi'il, ini agak teknis ya. Fi'il itu ada yang tam, ada yang nakis. Kalau fi'il itu sempurna, dia itu ada zaman, ada hadasnya, ada waktu, ada peristiwanya. Kalau yakun, ini hanya zaman saja. Syai'an madhukuro. Syai'an sebagai hobar yakun, wa madhukuran adalah sifah wal jumlatul fa'al. Dia adalah madhukuran, sesuatu yang disebut. Jadi kalau kita terhadap buri, begini. Al-insan itu, ada mufasir yang menyebutkan, maknanya adalah Nabi Adam a.s. Tetapi mufasir yang lain, ini adalah seluruh manusia. Istiqlul jins. Jadi menyatakan seluruh manusia sebagaimana di surat Al-Asr. Maka manusia itu, itu diingatkan. Contoh kalau ada orang yang sombong, sering kita dengar, anak kemarin sore. Anak untuk mengingatkan itu. Bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Jangan sombong. Maka di sini, hal di sini, itu berfungsi untuk membuat manusia itu takut dengan keadaan dirinya. bukan untuk membuat dirinya sombong. Dan manusia ini yang menarik kalau kita perhatikan begitu. Kalau ada suat jenazah, ada memandikan jenazah. Itu yang hilang pertama kali itu namanya. Tidak ada misalkan namanya Pak Fulan. Ketika orang mau mandikan, orang akan menyebut mana jenazah ini. Bukan mana Pak Fulan, mana Pak Budi, mana Pak Tonong. Sudah hilang namanya. Oleh orang yang berada di depannya. Mungkin kalau di viral, di broadcast WA masih disebut. Tetapi bahkan orang yang di depannya akan menyebut dia dengan jenazah. Mana jenazah ini. Dan dulu, 100 tahun yang lalu, kita semua bahkan belum ada yang menyebut nama kita. Jadi ada seorang pun yang misalkan Hanif Aceh. Tidak ada yang kenal. Tidak pernah disebutkan nama. Dan kadang kita ketika hidup itu membanggakan nama kita. Ada yang namanya sudah punya gilir haji, lupa disebut marah. Dia seorang dokter, lupa gak dicantumkan di publikasi seminar. Dia marah. Karena bagi dia nama adalah sesuatu yang sangat. Allah menyebutkan lam yakun syai amad kuro. Dulu itu tidak pernah disebutkan. Kan disebutkan itu bisa belum datang atau tidak ada sama sekali. Nothing. Tidak ada seorang pun yang menyebutkan namanya. Ini ada di, kalau kita mau cek di Quran.com. Kalau ingin versi bahasa Inggrisnya. Mungkin yang suka bahasa Inggris atau yang lebih bisa menghayati bisa buka Quran.com. Ini ada Dr. Mustafa Hatab dan Sohi International. Bisa dibaca. Is there not a period at time which each human is nothing yet what's mentioned. Jadi tidak pernah disebut. Sesuatu yang tidak dianggap begitu. Kemudian Allah SWT di ayat yang kedua. Inna khalaknal insana min nutfatin amsyajin nabdalihi faja'alnahu sami'an baswiro. Kita juga belajar inna. Jadi huruf inna itu untuk tawkit. Dan dia ini nasih sekaligus nasob. Jadi huruf nasob dan huruf nasih. Huruf yang membuat muptadah khobar itu kalau di nahunya itu menjadi ismu inna dan khobar inna. Di sini inna khalaknal insana inna wasmuha wa madin wa fil madin wa fa'iluhu wa maf'uluhu wal jumlah al-fi'liyah khobaru inna wal jumlah ismiyah mustaniwa lah mahalalah Jadi kalau kita belajar inna begitu. Di sini ismu inna-nya adalah nahnu. Karena ada tambahan alif itu inna sesungguhnya kami kemudian khobar-nya berupa jumlah fi'liyah khalaknal insana khalakna kami menciptakan manusia sebagai mafuldih di sini min nutfatin dari nutfah ini satu pengetahuan yang mungkin baru diketahui belum lama satu abad atau satu setengah abad bahwasannya manusia itu itu berasal dari sperma yang bercantung dari nutfah yang bercantung dulu orang-orang Arab jahilyah itu meyakini kalau manusia itu itu hanya dari laki-laki saja sedangkan wanita itu hanya tempat saja hanya wadahnya dan pengetahuan modern mengatakan bahwa ini bercampur antara wanita dan laki-laki amsyajin ini adalah sifat dari nutfah dia bercampur jadi sperma ini bercampur nanti diserahat lain diterangkan bahwa proses penciptaan manusia itu dari nutfah kemudian menjadi alakah menjadi mulgah menjadi idomah menjadi lahmah ini proses embiologi yang mungkin zaman dulu ini terlalu canggih tetapi di Al-Quran karena Al-Quran ini adalah mujizat bisa menerangkan proses penciptaan manusia bahkan di dalam perut di dunia meskipun kita pahami Al-Quran ini bukan buku kedokeran bukan buku sains tapi ini buku petunjuk sebagai petunjuk kita akan mendapatkan ayat tanda-tanda maka Allah mengujinya ibtilak ibtilak itu ujian nabdali mudareknya kami mengujinya faja'alnahu sami'an basiro kami apa namanya sami'an basiro itu maf'ul dihtanin basiron sifah wal jumlah ma'tufa alamah ini apa yang saya tadi sampaikan di awal bahwa ini dengan pembahasan di surat alam itu ada hubungannya di antara penyesalan penduduk neraka itu apa yang dibahas dua penyebab pengguni neraka itu menyesal adalah laukunna nasma'u au na'kilu ma'kunna fi ashabis sahih ini pernyataan bahwa seandainya kami dulu itu mendengar dan berfikir maka kita tidak akan menjadi pengguni neraka sahih ini al-insan dan al-mub yang pencanya akan dibahas di pagi ini itu ada hubungan jadi penyesalan terbesar itu tidak mau mendengar kalau kita tidak ada buril kita renungkan peristiwa pandemi ini kenapa korban di dunia ini sangat besar sekali di Indonesia lebih dari status 30 ribu tidak mau mendengar tidak mau mendengar penjelasan para ahli ilmu dan justru mendengar penjelasan-penjelasan yang bukan ahli ilmu ilmu dalam bahasa Arab itu kalau kita bahas itu ada level-level orang yang mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya itu disebut dengan ilmu di bawah ilmu itu namanya zon zon itu jadi dia itu kalau ada pendapat rojih dan marju yang kuat dan yang lemah dia lebih cenderung kepada yang kuat tapi tidak yakin masih dalam belum dalam fase yakin sedangkan di bawahnya itu syak syak itu 50-50 kalau ada pendapat A dan B contoh ini pendapat COVID-19 itu bakteri atau virus penyebabnya dia masih bingung virus atau bakteri virus atau bakteri berbahaya atau tidak berbahaya dia syak dan itu banyak dia tidak cenderung satu dan lain nanti di bawahnya namanya waham waham itu kalau ada pendapat yang kuat dan yang lemah dia cenderung yang lemah kalau kita buat prosentase ilm itu 100% zon 75% syak 50% kemudian waham itu 25% nanti bawahnya jahil jahil itu ada dua yang contoh saya mau tanya kapan terjadinya perang bagar orang jahil itu jawabnya tidak tahu kalau orang bodoh jawabnya tahun kelima juriah itu jawaban yang tahu karena yang terjadi adalah pada tahun kedua atau pertanyaan lain misalkan berapa rukun islam kalau orang yang gak tahu bilang aja gak tahu tapi kalau orang yang yang jawabnya enam yang ketuker sama rukun iman itu namanya jahil murokab ada jahil basit ada jahil murokab ini banyak kejadian tidak mau mendengar itu menjadi sumber penyesalan dan apa penyesalan terbesar manusia adalah masuk neraka kalau penyesalan ada kemarin yang youtuber yang menyesal saya gak mau mendengar para ilmuwan gak mau pakai masker gak mau vaksin gak mau bla bla protokol kesehat dan kemudian terkena sakit bahkan hampir meninggal tapi dia selamat gak jadi meninggal nah ini penyesalan yang masih di dunia masih sifatnya bisa diperbaiki tapi nanti kalau di akhirat ini ada empat permohonan penghuni neraka yang pertama adalah mereka minta dikeluarkan dari neraka robbana akhrij minha fa'in utna fa'inna zalimun mereka meminta pada Allah pada rob robbana akhrij na minha keluarkan kami dari dari neraka maka Allah subhanahu menjawab tinggallah di dalamnya dan kamu tidak diajak kemudian mereka meminta lagi meminta kepada malaikat malik halu ya maliku liyak di'alayna robbuka wahai malik matikanlah memintalah kepada Tuhanmu matikan saja kami mereka minta pada malaikat malik sebagai apa namanya penjaga neraka untuk minta dimatikan saja maka malaikat malik menjaga menjawab kalian akan tetap tinggal di dalamnya dan yang ketiga mereka minta kepada penjaga-penjaga jahannam mereka minta pada penjaga jahannam untuk apa jadi mereka sudah ribuan tahun sudah puluhan tahun lamanya puluhan ribu tahun lamanya di dalam neraka mereka minta wahai penjaga neraka wahai penjaga jahannam minta satu hari saja diringankan dari adab dan mereka tidak diberikan dan yang terakhir ini permintaan yang mereka akan sesalut jadi kalau orang beriman itu dibuli oleh orang-orang yang tidak beriman di dunia itu nanti orang-orang yang tidak beriman itu akan meminta orang-orang orang-orang penghuni neraka menyeru pada penghuni surga apa permintaan mereka alirkan alirkan untuk kami air atau apa-apa yang Allah rezeki akan buat nanti penghuni surga akan menjawab Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang orang kafir nah itu jawaban yang makzleb di dunia dibuli nanti di akhirat orang-orang penghuni neraka ini meminta tolong pada penghuni surga minta air minta air jadi mereka sudah putus asa untuk keluar sudah putus asa untuk dimatikan sudah putus asa untuk apa namanya diringankan sehari saja mereka harapan terakhirnya minta pada ahli jenak minta air dan itu tidak akan diberikan dan di antara penyebab itu semua adalah khubud dunia anak khubud dunia ini di surat Al-Insan juga ada jadi penyebab segala roks kuli khatiah itu cinta dunia dan tidak memperdulikan akhirat dan surat Al-Insan ini kalau kita tahu di riwayat Abu Rehra karena Rasulullah s.a.w. yakra'u fi solat subah yaum al-jum'ati alif lam alif lam dan zil sajidah wa hal ada al-insan jadi Rasulullah s.a.w. setiap hari jumat sholat subuhnya dia membaca rokat pertama sajidah rokat kedua adalah surat al-insan ini ini bertujuan untuk mengingatkan setiap hari jumat hari rayanya sayyid hari rayanya setiap pekan kalau ada hari raya idul fitri idul lati itu tahunan kalau hari jumat itu hari raya setiap pekan Rasulullah di waktu subuh mengingatkan manusia tentang asal mula penciptaan manusia dan di rata al-insan ini hanya ada satu ayat tentang meragam dan ada 14 tentang surga dan kita tahu di ayat ketiga jadi manusia yang bermacam-macam ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kondisinya dua sesungguhnya kami memberikan petunjuk asabila setiap hari kita ini kan meminta jalan yang lurus 17 kali minimal ihdina sirot al-musdakina ya Allah berilah ihdina berikanlah kami penggunaan kami ini salah satu tafsir dari al-fatihah itu itu adalah bentuk kerendahan hati kita kita tidak menyebutkan berilah aku petunjuk tapi ihdina beriakanlah kami kalau di al-fatihah itu disebutkan as-sirot bedanya sirot dengan sabil kalau sirot itu satu isim yang tidak ada bentuk jamaahnya sedangkan sabil itu ada subul ada jalan-jalan ada fi sablilillah ada jalan-jalan tapi kalau as-sirot al-musdakina itu jalan yang terus itu satu-satunya jalan yang telah memberikan penikmatan pada orang-orang terdahulu minan nabiin wasidikin wasyuhada wassalikin dan mereka adalah sebaik-baik teman disini ada imma ada syarat wa tafsir ini kalau dalam bahasa rap itu kalau ada imma itu harus disebut dua kali imma syakiran wa imma kafuran ada diantara mereka yang syakiran syakiran ini bentuk fa'el dari syakharo yashkuru fa'elnya syakiran dan ini bentuk yang biasa beda dengan kafuran harusnya kan kafuro yakfuru kafiron kalau setara jadi kalau syakiran itu bersyukur kalau kafuran sangat ingkat jadi memang penghuni surat ganju itu adalah yang bersyukur bersyukurnya itu bukan yang sangat bersyukur sekali bersyukur standar standar selat lima waktu kalau wanita dia selat waktu mengejakan selat lima waktu kemudian berpuasa menjaga kehormatannya mentaati suaminya akan masuk surga jadi gambaran ahli jana itu itu gak yang hiperbolik syakiran bersyukur saja dan syukur ini tidak mudah memang maka Allah tidak menggunakan wazan syakiran seperti mana kafuran sederbakan penghuni neraka itu orang yang paling celaka orang yang jahat orang yang sangat ingkat bagaimana Allah membandingkan penghuni surga itu syakiran sederbakan penghuni neraka adalah kafuran nah ini sedikit tadabur kita tentang al-insan ayat 1 dan 3 dan ada banyak buku yang mungkin menarik kalau kita pelajari ada contoh yang saya itu tadabur al-qur'an ini barangan seh Adil Muhammad Khalil jadi beliau itu menyusun semacam katalog satu surat itu penamaan tema-tema kemudian apa faedah-baedah dari surat al-insan apa yang beliau sebutkan di buku itu surat ini menjelaskan secara detil kenikmatan-kenikmatan penduduk surga dalam 14 ayat kemudian menyebutkan sisaan bagi orang kafir dalam satu ayat hal ini agar setiap hamba memiliki keinginan kuat untuk mencapai sebaik-baiknya tujuan dengan senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyampaikannya kepada tujuan kalau ada orang jualan produk bahkan jualan produk HP yang satu itu fiturnya lengkap kameranya megapiksenya tinggi memoranya besar kemudian seri Androidnya seri yang terbau seri OSnya seri yang terbaru sedang ada satu orang jualan HP fiturnya cuma satu cuma bisa buat nelpon orang akan memilih yang fiturnya banyak apalagi yang fiturnya banyak harganya murah yang fiturnya satu harganya mahal ini secara psikologis kita suka dengan sesuatu prinsip ekonomi modal sekecil-kecilnya untung sebanyak-banyaknya modal masuk surga itu syahatir bersyukur orang yang bersyukur itu dia akan tetap menikah dia tetap punya harta dia tetap akan menikmati karena dunia ini bukan tempat hukuman konsep agama lain berbeda dari konsep agama kita dunia ini bagi orang beriman itu bukan tempat hukuman karena berdosa di surga dihukum di bumi tidak kalau kita fahami dalam penciptaan manusia bahwa manusia itu memang ditujukan nanti akan menempat ini bali ilan tetapi sedikit yang bersyukur nanti akan sedikit jadi ini salah satu celah syetan iblis setelah mereka difonis apa-apa berbedaan iblis dengan manusia ini sedikit sharing iblis ini hamba yang taat ketika Allah ciptakan Adam iblis diam saja iblis tidak protes tidak seperti malaikat yang bertanya kenapa engkau ciptakan di dunia halifah yang akan berbuat perusahaan dan menumpahkan mereka tidak bertanya tapi tahu-tahu ketika disuruh sujud sama Allah untuk bersujud-sujud ikram bukan sujud ibadah mereka menolak malaikat mau ini menariknya orang sombong begitu diam-diam tapi tidak mau disuruh ketika ditanya apa yang mencegahmu untuk sujud pada Adam kata iblis anah khoirun minbu holak dani min narim wa holak tau mintin iblis ini punya analogi dan iblis adalah makhluk pertama yang bikin analogi dan analoginya sesat analoginya ini logikal falasi jadi hati-hati kalau kita ini gampang membuat analogi tapi analoginya sesat ini kelakuan iblis dia menganalogikan buat api itu lebih mulia dari tanah adalah dua-duanya ciptaan Allah dan Allah mengendaki Adam yang dari tanah itu menjadi khalifah di muka bumi karena Adam ini manusia itu ciptaan yang termasuk ciptaan terakhir Allah sudah ciptakan malekat Allah sudah ciptakan jin iblis ini bangsa jin tapi dia masuk ke kalangan malekat karena dia beribadah tetapi karena dia sombong maka dia dihukum tapi dia punya permintaan jadi ketika Allah bertanya kenapa kau tidak mau sujud pada Adam hati-hati jadi ini Allah ingatkan kita di surat al-insan ini jangan sekali-kali bilang oh kita itu cuma dari nutfah yang bercampur yang kalau manusia mengeluarkannya bermilyar-milyar jumlahnya itu menjadi sia-sia saja hanya satu yang jadi yang itu lahir ke bumi jadi manusia bisa lahir itu sudah pilihan bukan yang sia-sia kemudian iblis ini sudah melanggar perintah kemudian sombong nah dia minta ketika dikeluarkan dari surga dia minta tempuh dan Allah mengabulkan dan iblis ini punya obsesi orang kalau sudah gagal obsesinya itu dia sudah putus asa dia akan mencari orang yang berpotensi sukses untuk diajak gagal seperti dia ini yang dilakukan iblis pada manusia pintunya dari apa dari manusia ketika tidak kemudian ada satu faedah juga kenapa kita perlu mengingat saat-saat ketika kita lapar agar ketika kita banyak makanan tidak kita posting atau kita pamer-pamerkan karena ada kalanya ketika kita posting makanan yang lezat ada satu keluarga yang tidak makan hari atau ketika kita punya aroma yang megah ingatlah ketika kita ngontrak kita nge-post atau kita punya saldo miliaran kita posting rekening kita maka ingatlah hari-hari dimana kita tidak punya spesial pun rupiah pergi ke ATM ngecek ada tidak satuan 50 ribu yang bisa kita ambil dulu zaman ada 20 ribu yang bisa diambil dan itu the last uang yang bisa kita ambil dari satu termasuk itu juga mengingat aib dan dosa ada kalanya manusia itu terjatuh pada aib dan dosa tapi itu ternyata ada faedah bagian Nabi Adam terjatuh pada dosa memakan buah kulti dibandingkan iblisnya taat dan sombong Nabi Adam itu bermaksiat tapi karena syahwat karena dorongan nafsunya dan manusia diberikan itu kemudian Nabi Adam Bapak kita semua ini bertobat sama istrinya mengajukan permohonan Rabbana Zolamna Amfusana Ba'ilam Takfilana Lanakunana Nafasri bedanya iblis salah ditanya alasannya dan alasannya lebih buruk daripada kesalahan karena ada orang berbuat salah tapi alasannya masuk akal tapi ada orang berbuat salah dan alasannya itu jauh lebih buruk dan itu yang dilakukan oleh iblis dan itulah berusaha hati hari dimana tidak bermanfaat anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan yang tidak ada sebesar kesombongan dalam hatinya jadi musuh manusia itu kesombongan karena itu sifatnya iblis sedangkan manusia itu tabiatnya syakir maksudnya dia hendaknya jadi kan kalau Allah ciptakan itu Allah uji manusia kan Allah berikan akal sekalian nafsu malaikat cuma punya akal tidak punya nafsu binatang hanya punya nafsu tidak punya akal manusia ini diberikan potensi di surat Ashams potensi itu dia bisa fajir bisa takwa bisa syukur bisa kufur potensi itu kalau dia optimalkan maka dia akan mencapai tujuannya sebaik-baik tujuan yaitu menuju al-janin dan terkadang kita ini bersyukur tapi hilang syukur kita kapan ketika membandingkan kita punya rumah ukuran 72 teman kita ngontrak harusnya kita bersyukur tapi ketika kita main ke rumah temen yang rumahnya tipe berapa tanahnya 360 meter persegi itu nanti ada benih-benih hasad hasad itu diawali dari kita ingin menginginkan nikmat orang lain itu gila dan berpindah pada diri beda dengan gipto itu itu kalau tidak diwaspadi bisa menuju hasad itu kita kenal orang alim kita ingin seperti dia kita gak ingin nikmat orang itu hilang kita hanya ingin seperti dia kita lihat orang yang kaya sodakok wakaf kita ingin seperti dia itu masih dibolehkan tapi kalau sudah muncul hasad dan hasad muncul karena kita gak bersyukur hari-hari ini dimana pandemi terjadi itu maka ayat di surat al-insan ini ini ayat yang ada di surat al-insan di surat ke-8 dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin anak yatim dan orang yang ditawan asiran itu orang yang ditawan maka dari ayat ini muncul dua pendapat apakah al-insan itu makiyah atau madani karena di fase madani baru umat islam itu punya tawanan dengan di fase makiyah sebelum hijrah gak punya tawanan maka sebagian mufasir memasukkan al-insan surat madani tetapi sebagian yang lain memasukkan surat al-insan ini ke surat makiyah kenapa karena karakter surat makiyah itu berisi keimanan surga neraka nah ini karakter dari surat makiyah ada pun ayat ini ini tidak menandakan karena bisa saja ayatnya turun di maka tapi membahas tentang tawanan atau tawanan juga bisa ditakwil dengan bukan tawanan bukan tawanan tapi orang yang tawan dan sebagainya jadi ini hilaf yang ada terjadi di surat al-insan terima kasih atas waktu dan kesempatannya nanti kita akan sedikit sharing tentang surat al-insan ini terima kasih banyak Bang Hanif untuk sharing sharingnya dan ini bahkan kita dapat penjelasan tentang linguistik kata bahasa Arabnya Alhamdulillah nah teman-teman disini saat ini kita memasuki sesi diskusi buat yang ingin berbagi insight ataupun sharing bisa disampaikan via chat ataupun bisa raise hand ya oke baik ini mungkin dari saya dulu aja ya Bang Hanif saya penasaran tadi kan dijelaskan tentang al-insan terus juga anas ya ini tuh ada hubungannya juga gak ya dengan ayat ini dengan konteks katanya tadi kalau misalnya anas itu kan lebih ke yang nawasa artinya bergerak jadi keinget kalau misalnya surat anas itu kalau misalnya bahasanya Ustadz Noman Ali itu kayak lebih ke hati perlindungan internal nah ada hubungannya juga gak sih tadi tentang anak dengan isi surat al-insan itu sendiri ya terima kasih pertanyaannya bagus sekali jadi Al-Quran itu Allah itu tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga bagaimana caranya itu sangat surat yang berkaitan tentang coba kita perhatikan surat anas isinya apa ini disebut juga dengan al-mu'awidatayni surat yang kalau al-falak itu ta'udnya kepada siapa robbul falak itu dari ancaman eksternal maka Allah cuma disebut dengan robbul falak dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh apa permintaannya dari min syarima kolak dari kejahatan makhluk kayak corona ini ini kan makhluk virus ini ini ciptaan Allah kita berlindung dari virus ini termasuk dimasuk dengan kul'a'udhu bin nash min syarima kolak jadi kolak itu beda dengan ja'ala jadi kalau penemuan sains itu tidak pernah disebut dengan pencipta tapi inventor seorang penemu saja anak manusia itu hanya menemukan saja atau hanya menjadikan dari sesuatu yang adem jadi yang lain tidak ada sedangkan saya ketukang kayu siapa yang menciptakan meja ini enggak siapa yang membuat jadi beda hal itu akar katanya itu hanya untuk halik pencipta yang dari tiada keada min syarima kolak ini dari kejahatan apa yang kau ciptakan kemudian min syarima kolak yang dari sihir atau dari kejahatan waktu malam karena banyak kejahatan dilakukan di waktu malam hari dan juga dari min khasidin idah hasad dari orang hasad itu eksternal sedangkan anas itu internal maka kita sebut Allah itu tiga kali jadi penyebutan Allah tiga kali di sini itu juga padahal bahaya cuma satu jadi ini kan kebalikan antara alfalak Allah kita sebut satu kali tapi permintaan kita banyak sedangkan anas ini kita sebut Allah tiga kali min syarima disitu katanya jinah dan anas disitu karena manusia itu kan setan itu tidak masuk ke hati kita disitu cuma disebut saat memantul menggambarkan setan itu seperti tamu yang mengetuk pintu boleh masuk enggak kalau kita bukakan pintu setan kita bukakan itu akan masuk ke rumah kita jadi hati itu bahasa alamnya kolbun namanya gulub sedangkan jajah bahasa alamnya sudur namanya sudur disulat anas disebut visudurin nas maka sudurin nas ini ini seperti hati itu sesuatu yang di dalam rumah sudur itu rumahnya ketika setan kita bolehkan masuk dia akan bilang coba ruang tamunya dicet hitam nanti dapurnya dicet pink nanti dipanyat taruh di kamar mandi terjadi perubahan selera ini yang saya amati tren anak muda sekarang ada child free LGBT itu karena membukakan pintu setan sehingga hatinya bisa bergerak kan ini tidak menetap bimbang sebenarnya manusia itu menikah beda agama atau lawan jenis orang yang hatinya lurus sesuai fitro seagama lawan jenis orang hatinya sudah rusak beda agama sejenis seleranya sudah diubah oleh Allah gunakan kata anas karena memang konteksnya adalah sesuatu yang tidak menetap dia bimbang mudab-dab ini Allah sebutkan dengan surat anas sedangkan al-insan ini Allah sedang memuliakan manusia kamu itu gak cuma hamba kamu itu khalifah khalifah kok kelakuannya kayak gitu berarti gimana ya kalau di surat atin wadini wazetun waturisinin nah ini lakadakolak nal-insana fi ahzani takwinin Allah ketika menyebut al-insan itu sedang memuji manusia sedang kamu itu sebaik baik ciptaan maka kalau ditanya siapa manusia yang paling tampan kan banyakkan kita jawab apa namanya kita jawab Nabi Yusuf kalau saya ikuti pendapat para ulama itu Nabi Adam al-insan karena Nabi Adam itu yang langsung dicutakan oleh Allah dan sebaik baik jadi manusia yang paling terbaik itu adalah Nabi Adam al-insan dan ini kok bisa fi ahzani takwinin nanti di surat al-anser lafi husrin jadi konteksnya kita bisa menghubungkan kalau ada orang yang IQ-nya tinggi anak konglomerat wajahnya tampan terus jadi orang gagal gak jadi apa-apa gangkrut ini ini kejadian dulu ada Umar bin Abdul Aziz itu gak memalihkan warisan cuma 18 dinar dibagi keputera putera adalah khalifah dan ada diantara penguasa dinasti yang warisannya itu satu anak berapa tapi berakhir jadi pengemis sedangkan anak dari Umar bin Abdul Aziz itu menjadi orang yang menginfakkan hartanya dalam perjuangan di jalan Allah ini bagaimana potensi terbaik jadi orang yang paling rugi maka Allah sebut al-insan sedangkan an-nas itu ada kalimat min syaril waswasil khonnas waswas waswasil khonnas itu kayak gini kayak ada yang bisikin kita alah sebentar nanti nanti tobat atau kita yang kayak gitu banyak gak cuma kamu aja itu ada suara yang bisikin kita dengar gak ada itu al-khonnas itu yang tidak terlihat al-waswas bisikan yang membuat kita ini seperti ada yang membisikin untuk melakukan sesuatu keburukan ini ini kenapa an-nas Allah sebutkan di surat an-nas itu menggunakan kata nas sedangkan al-insan menggunakan kata al-insan al-insan itu menceritakan asal pula ciptaan manusia sebaik baik ciptaan untuk sebaik baik tujuan bawa al-insan 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 terima kasih banyak Pak Hanif untuk penjelasannya disini kita ada pertanyaan juga nih dari Mbak Trias Ningsi Assalamualaikum terima kasih penjelasannya luar biasa izin bertanya ayat 3 kata kafuron apakah ini miliki akar kata yang sama dengan kafir kalau tidak salah kafir juga bermakna tidak bersyukur juga sudah menerima kebenaran tapi menolak kebenaran tersebut apakah kafuron juga memiliki makna menolak kebenaran tersebut jika iya syakiron yang merupakan lawan kata kafuron apakah juga berarti orang yang menerima kebenaran ya ini jalan lurus yang Allah tunjukkan dan berjalan di jalan tersebut menurut saya ini menarik karena jika hanya melihat translasi bahasa Indonesia hanya bersyukur saja ya berterima kasih bisa saja tanpa aksi tanpa adanya bimbingan terima kasih pertanyaan bagus sekali ini kalau kita belajar soron nanti akan tahu kafaro yakfuru ufron nanti failnya itu kafirun isim failnya itu kafirun kafir itu secara bahasa itu menutupi contoh petani itu juga disebut dengan kufar kufar itu bentuk jamak dari kafir jadi kafir itu dikata kafaro kalau mau mudahkan ini sebenarnya tidak cocok logi kalau semua cover ini kan cover buku itu menutupi buku sebenarnya kafaro yakfuru itu nanti failnya adalah kafirun bentuk kafurun itu adalah mubala bentuk hiperbolik dari kafir sedangkan syakaro maka disini kata kafir disini kan kafir itu ada lugotan ada istilahan kalau kafir yang sudah istilah adalah orang yang tidak mengimani rukun iman tidak beriman Allah Rasulullah dan seterusnya sedangkan kafir disini itu ungrateful karena dia menutupi ini mata Allah dia ada sebaik-baik bentuk tapi dia itu apa ya kalau orang sedang the spirit itu hempa suwung apa ya gak merasa punya tujuan gak punya makna itu berarti menutupi perint nikmat Allah harusnya kalau kita mau seimbangkan harusnya syakaro nanti yashkuru menjadinya apa syakirun kita menal syakirun yang setara dengan apa namanya yang setara dengan kafurun adalah syakurun hamba yang sangat bersyukur kalau kenapa Ron karena dia hal hal itu termasuk mansubat kalau kita belajar dramatikal kenapa ini fathah kenapa ini domah kenapa ini kasroh itu adanya di nah harusnya kata itu kalau mau setara imma syakurun wa'ima kafurun ini kan selevel sangat bersyukur dan sangat ingkar sangat tidak bersyukur karena kalau pakai syakirun harusnya pasangannya apa kafirun atau kafirun kalau dia dalam pola mansub bisa difahami gak jadi penghuni surga itu syakirun penghuni neraka adalah kafurun jadi orang yang penghuni surga itu orang yang bersyukur saja standar bersyukur yang kita fahami dia menggunakan imat Allah untuk ketaatan baik hatinya lisanya amal perbuatannya begitu beda orang bersyukur dengan hamba yang tidak bersyukur sama-sama orang miskin sama-sama orang susah coba saya tanya lebih banyak mana orang bunuh diri di palestina surya dengan di korea dan jepang lebih banyak mana harusnya yang banyak bunuh diri itu orang palestina orang surya orang afghan orang yaman orang yang susah lah perang kemudian cari makan susah tetapi yang banyak bunuh diri orang mana orang jepang negara maju yang katanya kalau kita lagi ngeledek orang Indonesia gak disiplin gak kayak orang Jepang tapi kita tahu orang Jepang itu orang yang paling banyak bunuh dirinya atau misalkan gini kita kan sering belajar pendidikan dari Finlandia tapi ada rahasia unik saya pernah baca liputan cerita orang yang kesana di sekolah Finlandia itu ada satu ruangan khusus digunakan untuk guru yang tidak sedang siap mengajar misalkan mabuk atau habis poe habis stres dia disitu karena dia lagi gak siap mengajar jadi dia itu tidak yang 24 jam siap mengajar sedangkan ulama-ulama kita guru-guru kita itu penghasilnya kecil atau mungkin ya biasa lah standar tapi kalau kita temukan awet muda saya ketemu guru saya waktu jaman saya SMP di madrasah itu sekarang kayak gak berubah entah dulu awet tua atau sekarang awet muda ini karena hidupnya tenang hidupnya bahagia mutmainah jiwanya tenang dan ini banyak kita temukan saya dulu pembandingan saya pernah di UMM kuliah akutansi waktu skripsi saya kuliah bahasa Arab di Surabaya saya itu kalau dosen saya lagi keluar kota saya di titipi rumah sama OB-nya Mak Hati bebas kamu mau buka kolkas mau makan kata ustad saya bebas kalau saya bertamu itu tidak sebagai murid sebagai teman sebagai enak sama ustad jadi kalau dosen saya pernah ada urusan dengan dosen kampus ke rumahnya dimarahi saya kenapa kamu urusan kampus dibawa ke rumah ini hanya oknum mungkin tidak tidak seperti itu tapi saya hanya membandingkan kan banyak juga dosen saya itu baik di UMM juga ada dosen yang baik itu bilang gini kamu punya uang enggak kenapa pulang urus beasiswa kalau enggak punya saya ongkosi ini juga saya enggak bermaksud mendiskreditkan enggak tapi ada berapa karakter kadang ada guru atau dosen yang 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 begitu yang dalam hal tertentu kenapa karakter itu itu bukan soal kondisi orang bisa susah tapi kita bersyukur orang bisa sangat layak bergembira tapi tetap susah kenapa mengingkari nikmat begitu bawa langsung di soal makasih Bang Hanif untuk penjelasannya baterai sudah clear ya kalau ada yang mau ditanyakan lagi oke nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bang David Terus Assalamualaikum Ustadz apakah arti Nawasa yang berarti selalu bergerak ada hubungannya dengan was-was dalam bahasa Indonesia jadi yang was misu was-was apakah sama artinya dengan bahasa Indonesia juga oh ya ya ini memang menariknya ya bahasa Indonesia itu pembentuknya ada bahasa Melayu bahasa Sangskerta dan juga ada bahasa Arab dan jumlahnya banyak sekali coba saya sebutkan lima sila Pantasila itu semuanya ada unsur bahasa Arabnya misalkan adil adab musyawarah rakyat itu bahasa Arab semua nah was-was was-was yaitu gangguan gangguan yang berbentuk bisikan yaitu memang sudah menjadi bahasa Arab tetapi memang adakalanya bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu tidak maknanya sama contoh kata tertib tertib dalam bahasa Arab itu bukan betul tidak gaduh tapi urut selatur kunsulat itu tertib dari al-fateha nanti diakhiri dari takbiratul ikhram nanti diakhiri dengan salah itu tertib atau fitnah fitnah bahasa Arab dengan fitnah bahasa Indonesia beda fitnah lebih kejam dari pembunuhan al-fitnah itu itu sebenarnya kalau fitnahnya diartikan dengan bahasa Arab tidak salah tapi kalau fitnah itu menuduh tanpa bukti itu salah karena al-fitnah itu maknanya banyak dari kata fatana kalau emas mau dimurnikan itu maka dibakar nanti emasnya akan hilang unsur-unsur yang mengotorinya yaitu fitnah dan ada fitnah yang berupa huru-hara fitnah akhir zaman itu maknanya adalah huru-hara akhir zaman atau ya macam-macam teos atau kadang juga kesyirikan jadi ini bahasa itu begitu jadi was-was yang kita baca di surat anas gangguan bisikan syetan yang tidak terlihat jadi memang karena kita nawasa kita nas maka kita ini mudah dikasih bisikan bisikan kan tidak selalu jin tidak selalu dalam bentuk syetan teman lama dulu suka minuman komer kita sudah meninggalkan perbuatan itu satu gelas saja itu itu juga was-was itu itu gangguan yang bisikan yang bisa dari manusia dan juga bisa dari jin ala gitu aja sok kamu dulu kayak saya gak tahu siapa kamu dulu ini kan sering kita itu kadang komunitas lama kita ingin mengajak kita pada keburukan atau bisa juga setan yang tidak terlihat selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kasiti Banteria Assalamualaikum Bang Hanif terima kasih banyak tadi dijelaskan tentang kata ina dipakai untuk menghilangkan keraguan nah banyak sekali tata ina ya penyebutan ina dalam Quran jika yang bicara orang yang tidak bisa dipercaya menggunakan ina berarti kata-kata pun benar tidaknya tergantung pembicaranya yang bisa dipercaya atau tidak oh ya oh ya betul ya ini kan bahasa yang bersumpah itu orang jujur apa orang bohong apa bisa dua-duanya bisa dua-duanya enggak misalkan ada orang bilang wallahi ini kan sumpah ada enggak pendusta yang bilang wallahi ada enggak ada kan sumpah palsu kan ada kata ina ini adalah huruf tauqid huruf tauqid tauqid itu penekanan dalam bahasa Arab ada banyak cara penekanan ada penekanan lafdi ada maknawi dan ini adalah huruf tauqid contoh ya ini kita bahas yang yang sering kita baca al-asr jadi jangan meremehkan surat-surat pendek karena surat-surat pendek itu justru surat yang sangat penting atau imam syafi'i seandainya akuran itu hanya berisi al-asr itu sudah cukup sudah cukup untuk manusia itu selamat kita akan menghitung mana penekanannya ina ini adalah huruf tauqid yang dia membuat muktadanya akan menjadi mansub ini kan awalnya muktada tapi kemudian ketika ina maka menjadi ismu ina menjadi ismu ina sehingga al-insanu menjadi inal insana kemudian la ini asalnya adalah lal insanu tetapi kan gak mungkin ada sudah ada tauqid masih ada tauqid lagi penekanan di sini maka ini menjadi namanya lamul muzdalakoh dia asalnya lal insanu karena ada ina menjadi inal insana menjadi lafi husrin husrin ini adalah bentuk nakiroh rugi serugi-ruginya dia itu hal saroh jadi inal insana lafi husrin ini adalah jawabul kosam dari wal asri kalau ada sumpah nanti biasanya ada jawabul kosamnya atau isi sumpahnya apa sih karena ada orang wawullahi saya gak bohong saya gak bohong itu kan pesannya maka ketika Allah menghubungkan al-asr sesuatu yang cepat habisnya karena kata al-asr ini juga akar kata dengan asir jus perahan jadi kalau buah itu diperas namanya asir atau mu'sirot awan itu akar kata yang sama ini kalau diperas akan turun hujan sesuatu yang akan cepat habis sebagaimana waktu asar hari akan habis berganti malam Allah bersumpah dengan wala asr maka kemudian untuk menghilangkan keraguan Allah tambahkan innal insana lafi husr nah baru dikasih mustasnanya apa ilaladina amanu wa amil salihati watawaswabil haqdi watawaswabil sober jadi ini empat standar minimum biar kita ini gak rugi kalau IPK itu yang penting lulus yang penting gak masuk neraka nah ini al-asr jadi inna ini bisa dipakai orang yang bohong bisa dipakai orang baik karena bahasa bahasa itu bisa dimu'alat dia dia bisa digunakan untuk pisau untuk masak atau untuk merampok juga bisa itu yang dimaksud atau yang lain saya kembalikan ke moderator iya makasih bang Hanif untuk penjelasannya tapi saya jadi penasaran juga berarti kalau misalnya wa dengan inna itu lebih kuat inna atau sama sih derajatnya oh iya beda ya kalau wa wa itu kan macam-macam ada ada wawul qasam ada wawul atof antara kalakallah sama watiwel ardo wawul artinya dengan wawul yang artinya demi Allah coba kalau kita sumpah kalau orang yang percaya enggak pakai sumpah kan kita kasih sumpah begitu kan nah apalagi kalau digabungkan antara wawul qasam kalau wawul qasam itu termasuk huru fuljar sehingga dia akan menjadikan isimnya itu kastro beda dengan wawul atof kalau sebelumnya domah ikut domah sebelumnya patah ikut patah sebelumnya kasro ikut kasro begitu namanya tawabi dia nah kalau ini kan dia sumpah ya sebenarnya sama-sama menguatkan sama-sama menguatkan dan beda penggunaannya jadi kalau wa itu untuk orang bersumpah ada wabi dan ta tallahi kalau wa itu boleh digunakan untuk selain Allah maksudnya sumpah yang bisa dipakai untuk pasangannya bukan Allah tapi kalau ta itu harus dengan Allah tallahi tidak ada al-asri tidak ada wal-asr wal-layli Allah Allah boleh bersumpah dengan selain dirinya tapi kalau manusia harus bersumpah dengan nama Allah wal-asri ini karena Allah ingin menekankan tentang pentingnya waktu sedangkan ina ini bisa dipakai contoh ya ini buat kalimat sederhana misalkan Muhammadun apa ya Muhammadun hobibun misalkan dokter Muhammad itu seorang dokter kemudian kita ingin meyakinkan temannya waktu kecil yang dia itu dulu ya biasa saja maka kita tambahkan ina ina Muhammadan hobibun atau kita nama yang lain yang Khalid misalkan ina Khalidan hobibun karena kita ingin menghilangkan keraguan dari si pendengar kalau Khalid itu benar-benar seorang dokter meskipun dulunya prestasi sekolahnya biasa saja misalkan jadi ada penekanan itu karena ada kebutuhan untuk menghilangkan keraguan seperti contoh Alhamdulillahi dengan Innalhamda Lillahi itu tidak di penekanan terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih Bang Hanif untuk penjelasannya sebelumnya mau tanya kalau Bang Hanif bisa sampai jam tujuh saja atau kita bisa agak terpanjang waktu boleh-boleh kalau ada yang lanjut boleh saya mengajar nanti jam lapan oke baik Pak Hanif terima kasih nah disini kita ada pertanyaan juga dari Mbak Indah Assalamualaikum Pak Hanif terima kasih penjelasannya terkait pintu yang dimasuki setan tadi apakah apakah ada celah yang bisa membuka pintu tersebut mengenai kolbu tadi apakah benar seharusnya setan tidak masuk dalam kolbu kita celahnya apa kufurnikmat celahnya apa kubudun jadi ada orang itu melakukan maksiat karena dorongan syahwat ada juga karena dorongan syubhat fitnah itu bisa muncul karena dua syahwat dan apa namanya syahwat itu hawa nafsu kita dan kita ini secara penciptaan memang memiliki itu kita punya nafsu punya nafsu kemudian syubhat itu karena pengetahuan karena pengetahuan nah kalau orang tidak tahu kemudian maka diantara fitnah akhir zaman itu adalah dimatikannya para ulama sehingga yang tersisa adalah orang jahil yang mereka ditanya kemudian mereka sesat dan menyesatkan karena ya inilah naudu bilang dalik dan kita masih bersyukur masih ada ulama di dunia ini masih ada yang guru-guru kita begitu ya kalau saya belum ulama saya hanya penyampai saja penyampai sesuatu yang sifatnya pelajaran jadi kalau pintu itu kita buka misalkan ini kita dorongan nafsu atau karena ketidaktahuan maka saya hati-hati ilmu itu seperti al-ilmu kas-sayli ini ada mafudud menarik al-ilmu kas-sayli ilmu itu itu seperti aliran air harbun lil-muta'ali sebagaimana ilmu itu musuh bagi orang yang sombong harbun lil-muta'ali jadi al-ilmu kas-sayli harbun lil-makanil al-ali maka sebagaimana ilmu air itu air itu seperti ilmu itu seperti aliran air kalau aliran air itu memusuhi tempat yang tinggi jadi kalau kita kena penyakit hati sombong maka ilmu itu tidak akan masuk kita jadi kalau kita sombong itu seperti digambarkan seperti dataran tinggi ini ada air maka orang yang sombong itu di sini maka dia tidak akan mendapatkan cahaya mendapatkan petunjuk dan petunjuk itu bukan sesuatu yang bisa diklaim contoh orang ahli taksir kemudian memiliki petunjuk enggak bisa orang yang awam itu bisa mendapatkan petunjuk begitu juga ulama bisa mendapatkan bisa dicabut oleh Allah maka yang perlu kita minta adalah senantiasa meminta petunjuk diantara iman yang benar itu diantara khauf dan roja adamul amni min makrillah tidak merasa aman dari makar Allah bisa aja kan diberikan amalan ahli jana tapi di akhir hidupnya suhu khatim ada juga orang yang ahlun nar pengamalannya tetapi di dunia menjelang kematiannya dia mengamalkan amalan dari ahli jana dan dia mati dengan khusmul khatim maka penilaian Allah itu di akhir dan kita tidak bisa memastikan apakah kita termasuk min khusmul khatimah atau min su'il khatimah kita selalu minta petunjuk setiap hari la takil ni la takil ni ila nafsi torfada'in jadi kita perlu baca itu anas al-falak setiap hari agar kita berlindung dari agar pintu kita itu tidak terbuka pintu hati kita itu kita tidak bukakan untuk syaitan dan kalau sewaktu-waktu terbuka karena syaitan itu bisa masuk kapan saja ingatlah ayah kita Nabi Adam Nabi Adam itu bermaksiat kemudian bertaubat dengan iblis itu taat tapi kemudian sombong maka ada diantara perkataan ulama itu kemaksiatan yang diiringi dengan taubat itu lebih baik daripada taatan yang diikuti dengan kesombong kamu tidur semalaman tanpa jamulail itu lebih baik daripada kamu bangun kemudian di pagi hari kamu bilang kita bilang sama diri kita saya ini orang paling soleh sejakarta seindonesia ini berbahaya tetapi juga jangan disengaja karena kita tidak tahu kapan maksiat itu apakah menjadi akhir hidup kita atau bukan bang Hanus terima kasih banyak untuk penjelasannya disini kita ada pertanyaan juga dari Kak Andi ada dua pertanyaan ini saya sebutkan lejah bacakan dulu ya pertanyaan pertama izin bertanya Bang Hanif disini mohon dijelaskan perbedaan pesan yang hendak Allah sampaikan dalam Quran ketika Allah menggunakan Ya Ayuhan Yuhanas dibandingkan dengan menggunakan Yabani Adam perbedaannya Yuhanas Anas manusia ini kan tadi kita sudah kenal akar katanya dari kata Nawasa jadi manusia ini kan ada yang beriman ada yang kufur dan di dunia ini kan bercampur manusia ini jadi ada sisi kalau kita beragama kan ada ada keislaman ada kemanusiaan ada kemudian huah basariah dan ada huah islamiah ada sisi kemanusiaan yang kita juga kita harus mengingat jadi orang itu ini juga menjadi optimisme bagi mereka yang berdakwai manusia itu bisa berubah jadi ketika disebut Ya Ayuhan maka disitu penekanannya bahwa manusia itu bisa berubah bisa berubah dari buruk ke baik dari baik ke buruk ada yang dari kecil baik mudanya baik tuanya baik meninggal ada yang mudanya jahat kecilnya jahat nakal mencuri jambu mangga tetangga mudanya suka pacaran minum komer ikut geng motor dan sebagainya geng yang merusak tuanya kaya raya tapi ada yang Allah takdirkan dia Husnul Khatim saya ingat itu adalah napi narkoba yang di Nusa Kambangan itu sebelum dieksekusi dia di bulan Ramadan itu menghatamkan aturan ada dari wajahnya itu terjadi perubahan yang besar saya agak lupa namanya jadi ada napi yang mau dieksekusi dan kita melihat tanda-tanda kebaikan dalam dirinya karena dia begitu dia sebenarnya mau lima udah dikerjain semua jadi kita harus punya optimisme bahwa manusia itu bisa berubah tidak menopak tetapi juga kita harus khawatir jangan-jangan kita ini bisa berubah kita yang mengicarakan kebaikan atau mengicarakan ayat Allah ini jangan sampai hilang hidah dari dada kita dan kebutuhan kita terhadap hidah ya itu lebih tinggi daripada kebutuhan kita ada makan dan minum sekali hidah itu lepas ya wassalam maksudnya selamat tinggal masa lalu apakah masa lalu itu hidayah dalam kondisi keimanan karena ada ada yang dan kita memohon kepada Allah dari kondisi itu sedangkan ketika disiupi Bani Adam maka Allah ingin mengingatkan kan Allah terangkan dalam penciptaan Nabi Adam Allah jadikan Nabi Adam itu sebagai Khalifah Allah juga menciptakan adanya Iblis yang itu akan mengganggu Nabi Adam dan keturunannya maka Allah mengingatkan Bani Adam bahwa ayahmu itu dulu Nabi Adam Abul Bashar itu dulu itu pernah diganggu Iblis dan terpleset kemudian Nabi Adam itu menyadari kesalahannya dan bentobat kepada Allah Rabbana Zulam Nangfusana jadi kalau mau tobat itu harus sebutkan Zulam Nangfusana kan banyak orang minta maaf jika dirasa tulisan saya atau perkataan saya menyakiti saya minta maaf jika dirasa nah diri yang sini tidak merasa orang lain yang suruh merasa kan maksud saya tidak salah tapi difahami salah itu orang belum minta maaf kalau orang minta maaf ya seperti Nabi Adam Rukh Bana Zulam Nangfusana Wa ilham takfirlana lanakunan al-Fasir kalau engkau tidak mengampuni tidak mengampuni kami termasuk orang-orang yang rugi maka diantara biar tidak rugi ya tadi senantiasa minta petunjuk dan kalau kepleset seperti Nabi Adam AS kita adalah Bani Adam maka contoh Nabi Adam jangan contoh Iblis taat kan ada orang dulu ahli maksiat dia selamat hijrah dari maksiat tapi dia jatuh kepada kesombrungan dia akan mencela dengan celaan-celaan yang itu kalau mencela perbuatan masih tapi kalau ada muncul anak hayrun minhu kita khawatir jadi jangan sampai selamat dari fitnah syahwat kena fitnah syubat dan juga jatuh lagi ke syahwat lagi yaitu kesombongan iya makasih Pak Hanif saya coba ser juga almarhum Freddy Budiman Freddy Budiman begitu ya Freddy ya Masya Allah ceritanya dan ini ada pertanyaan kedua dari Kak Anggi bila bisa dijelaskan perbandingan dalam Quran ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan ketika Allah menciptakan manusia sehingga saya Ustadz Noman pernah mengatakan ketika Allah menciptakan manusia kemudian ditambahkan kata kemudian kami membaguskan penciptaannya mohon disek ayat Quran yang mengkontraskan penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan manusia ya itu ada di surat Al-Muluk ya bahwasannya lahal kusama wati wal ad ya asyad min khal kinas jadi bahwasannya penciptaan langit dan bumi itu lebih dasar daripada penciptaan manusia lebih hebat jadi penciptaan manusia yang yang sudah hebat begini itu itu gak ada apa-apanya dibandingkan penciptaan langit dan bumi dan pengetahuan manusia tentang apa namanya langit itu dan bumi itu kita kan belum sampai ujungnya langit kayak apa dasarnya bumi itu apa ya pengetahuan detil ya itu kita masih masih secara sain itu kita belum sampai ke tahap yang apa ya tahap yang meyakinkan secara ilm apa itu langit apa itu bumi dengan pengetahuan yang sempurna ada banyak zone ada banyak prasangka perkiraan oh dulu begini begini luasnya langit itu segini nah Allah dalam surat al-muk Allah terangkan wala padzayyanat sama adjunya bima sobiha wajalana harujuh malishayatin wadad nalahum adab sa'ir jadi Allah jadikan penciptaan langit dan bumi itu untuk menggensarkan manusia agar manusia itu enggak merasa sombong jadi ayat-ayat yang asal mula penciptaan Allah bandingkan dengan ciptaan langit dan bumi saya kadang mikir kita kan di dunia ini kan udah merasa hebat gitu ya tidak ada makhluk lain yang mengkudeta manusia ya enggak pernah kak misalkan anjing kucing harimau itu berserikat manusia dikalahkan enggak pernah manusia itu selalu menjadi dalam tanda kutip penguasa muka bumi menjadi khalifah menjadi yang dikuasa di muka bumi yang Allah berikan wakalah sebagai wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi itu enggak pernah enggak ada makhluk lain di muka bumi yang menggantikan posisi manusia enggak ada peradaban monyet peradaban babi peradaban sineng enggak ada mereka gitu-gitu aja dari dunia tetapi bumi ini itu kan hanya debu di alam semesta hanya debu saja di alam semesta ini karena bunuh jadi tata surya tata surya jadi bima sakti kalau naik gunung pernah naik gunung di gunung perahu di Wonosobo itu bisa lihat bima sakti kita bisa melihat miliki wet dengan kata mata bebas dengan mata bebas kalau kita yang hanya sebutir debu dari bumi yang juga cuma sebutir debu di alam semesta ini maka enggaknya kita itu gentar dan kita belum mendapatkan entah nanti sain akan menemukan apa Mars kita enggak menemukan enggak menemukan yang seperti manusia sampai hari ini dan bumi ini adalah tempat yang paling nyaman dibandingkan tempat-tempat yang lain yang bisa kita menemukan bahwa alam semesta hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait ciptaan Allah yaitu langit dan bumi dan juga kami membaguskan penciptaan manusia Allah sudah memuliakan Bani Adam sudah jadikan khalifah di muka bumi ini saya akan belikan ke Masyarakat Alhamdulillah Bang Hanif terima kasih banyak untuk penjelasannya disini ada tambahan pertanyaan juga dari Kak Ambiya ini Kak Ambiya menanyakan ada sahabat Rasul yang senantiasa di sisi Rasul melindungi Rasul tapi Rasul bilang dia itu ahli neraka dan ternyata benar di akhir hidupnya dia bunuh diri ketika terpanah pertanyaannya apakah Husnul Khotimah ataupun ya Husnul Khotimah itu sudah ditentukan atau bagaimana ya ya kalau kita baca di Arbain Anawawi ya di hadis keempat tentang kejadian penciptaan manusia jadi manusia itu kan ditiupkan ruh kemudian apa ada prosesnya 120 hari itu kan nah itu itu nanti malekat akan mencatatkan apanya ajalnya riskinya ada empat hal yang dicatat malekat untuk manusia dan terakhir itu adalah apakah dia sakiun atau sa'idun jadi Allah sudah catat tuh riski ajal kemudian apa namanya apakah dia itu nanti termasuk orang yang celaka jadi daftar apa ya istilahnya itu Allah nanti ini bahasanya dipanjang ke takdir nanti ya jadi takdir itu itu adalah ilmu dan irodah Allah dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Rasulullah tadi Allah sudah memberitahukannya jadi kan ini kan amalan hati orang ini beramal karena apa Rasulullah dikasih berita termasuk yang dikasih berita siapa Abu Lahab di antara Mu'jijat Al-Quran Abu Lahab itu kan paman Nabi tetangga Nabi dan orang tampan jadi ketika Nabi putranya wafat Abu Lahab itu bergembira dan ketika dinas tabat yada bilah fi watab itu dia meninggal jarak antara dia meninggal sama ayat itu turun itu sekitar 10 tahun nah itu itu sudah dinas dan dia akan suul khatimah maka kalau dia masuk Islam surat Al-Hab itu dia dipertanyakan dia tidak masuk Islam sampai akhir ayat kenapa tidak masuk Islam karena sudah menas beritanya itu sudah orang kafir kuris sudah tahu baik kafir maupun orang beriman sudah tahu nanti Abu Lahab itu penghuni api neraka ada pun sahabat tadi yang dia itu beriman bersama Nabi melindungi Nabi tapi Rabbim mengatakan dia itu min ahli nar karena dia nanti akan berganti kan begini ahli nar itu kan ada yang khalidina fiha dan ada yang nanti masuk neraka kemudian dia bisa masuk surga namanya jahannam yun ada istilahnya alumni jahannam jadi begini ini ada suatu al-hijr yang berkata aduhai seandainya kami dihulu itu orang islam karena nanti orang yang berislam masuk neraka itu itu nanti akan bertemu orang kafir orang kafir itu ngledek dulu kok kamu sholat kok akhirnya masuk neraka begitu kalau dia ini masih ada sebesar keimanan ada keimanan dalam hatinya Allah tidak terima ketika ada hamban yang punya keimanan tadi dihina oleh orang kafir tapi berapa lamanya di neraka dan sebagainya bahwa alam maka nanti orang beriman yang masuk neraka ini akan dimasihkan dalam suatu sungai dan nanti ada satu bekasnya sehingga dia itu nanti akan masuk ke dalam surga dan punya istilah jahannam yun orang alumni jahannam jadi ada yang halidina fiha tapi ada juga penghuni neraka yang nanti kemudian akan masuk surga tapi bahwa alam karena di hadis yang tentang sahabat tadi saya tidak berani apa namanya respekulasi ya cerita tentang sahabat tadi itu menandakan secara ukuran ya dia ini tidak baik meninggal ini kenapa karena dia mati dalam kondisi bunuh diri tapi kan bunuh diri ini tidak menjadikan dia itu kafir kalau seandainya masih ada keimanan dalam hati jadi orang kalau muslim bunuh diri itu tidak dianggap murtad tetapi nanti yang menyelatkan itu biasanya cari orang awam saja jangan yang ulama'nya atau jangan yang ahli ilmunya bahwa alam soal terima kasih Bang Hanif untuk penjelasannya semoga tadi terjawab juga dari yang Kak Ambi teman-teman di sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun seri mungkin sekilas saja ya oke baik jika tidak ada dan juga mengingat sebentar lagi Bang Hanif ini ngajar ya jam 8 biar ada persiapan waktu setengah jam kita langsung masuk ke sesi penutup saja ya dari Bang Hanif ini closing statement ataupun nasihat yang kita oh ini ada pertanyaan juga mungkin digabung juga ya sama closing statement penutup ya apakah khusus hotimah bisa diusahakan dengan doa dan digabung saja Bang Hanif dengan penutup nasihat buat kita dari sesi ini ada satu doa yang sering dibaca saat No Man satu doa beliau adalah Allahumma sabidna indal mauti di la ilaha illallah karena dalam hadis siapa yang mati dalam kondisi membaca la ilaha illallah jaholal jenna jadi ketika seseorang dalam kondisi sakit berat atau nazah maka dia harus yuh sinuddon dia harus berasang kebaik nah ini ada 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 cerita riwayat ada orang Arab badui orang Arab badui itu bukan orang alim dia bertanya pada Nabi Nabi nanti siapa yang menghisap kita Allah Ar-Rahman maka kata si badui tadi oh kalau gitu selesai urusan maksudnya apa jadi orang badui tadi itu lebih takut yang kalau menghisap itu ayahnya atau orang tuanya karena kalau yang menghisap Allah Allah itu Ar-Rahman Allah itu pemurah dalam sebuah hadis musal-sal ini hadis yang saya pernah dengar dari Sheikh Hamid Akram dia mengajar hadis dari Masjid Nabawi itu menyampaikan sebuah hadis Ar-Rahimuna Ar-Rahman 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 akan menyayanginya Sayangilah yang di bumi Maka yang di langit akan menyayanginya Ar-Rahman 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 ingat kita ini manusia Bani Adam Allah ciptakan dengan banyak kekurangan dan kelebihan jadi kalau kita bilang Al-Insan banyak kelebihannya tapi juga kita ini Jangan sombong tetap usaha taat tetapi kalau kita jatuh pada maksiat jangan putus asa Allah itu tidak akan menyanyiakan hambanya Allah akan menyayangi hambanya di dunia dan di akhirat itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya saya tulis ya di chat ya Allahumma Indonesia saja ya Allahumma sabitna indal mauti la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah tetapkan aku ketika mati dalam ucapan la ilaha ada juga ya muqalibal kulub sabitkul bi'alajinika ya mushorifal kulub sorif kulubana ala to'atika dan ini tips dari guru saya baca sayidul istighfar sehari dua kali ini kalau kita mati di sore hari kita sudah membaca sayidul istighfar kita kalau mati di malam hari kita sudah membaca sayidul istighfar apa doanya itu nanti dikutuk Allahumma antarobi la ilaha palakani wana abduka wana alah dika wawadika matataktu abu laka binikmatika layak wabu bidambi fakfirli fa'innahu la yakfir binubah ilaha itu saja saya kembalikan ke moderator terima kasih kalau bang hanif saya tadi kelupaan juga untuk mengundang pak heru kalau misalnya ada komentar singkat ataupun penutup juga refleksi yang mau disampaikan ya pak heru apakah ada tambahan pak heru tes kedengeran gak suaranya iya kedengeran suaranya alhamdulillah ini sesakawa khairan kang hanif banyak banget insightnya luar biasa termasuk pembukaan yang luar biasa tadi yang pidato umar binokhotop itu kalau Gus Baha bilang pidato pelantikan umar tentang betapa lemah dan tidak berdayanya kita manusia kita pidato dengan siah siah menganggap ali itu lebih tepat jadi amirul mu'minin ali itu lebih hebat sampai ada yang ditampai bin asyidu'ana aliyaw waliyu'wah itu sudah keblinger terus kalau khusus surah al-insan ini kan 31 ayat di surah al-insan itu indah sekali puitis semuanya berakhir dengan an itu puitis tapi super meaningful itu yang gak bisa ditiru oleh manusia kalau cuman puitis aja itu pujangga banyak tapi kalau prima akhirnya sama di keseluruhan surah al-insan terus apa semuanya penuh makna itu luar biasa Kang Hanif karena beliau bahasa Arabnya sudah mumpuni insya Allah lebih menikmati keindahannya nah ini sekalian mau memotivasi diri dan memotivasi teman-teman semua terkait kemarin saya kebetulan kok diminta apa aplikasi Quran Android update apa enggak begitu saya update itu ternyata tadi Kang Hanif kan menyebutkan ada selain terjemahan yang bahasa Indonesia ada juga yang bahasa Inggris gitu kan yang Dr. Mustafa Khattab sama Sohi Internasional gitu kan nah sekarang yang punya aplikasi Quran Android yang dari Quran.com itu juga bisa menikmati apa Asbabun Nuzul juga ada di situ Iqrob juga ada di situ Tafsir Jalalain juga ada di situ Al-Wasid juga ada di situ Tafsir Al-Qurtubi juga ada di situ Tafsir As-Sa'di ya tentu saja Ibnu Khathir juga ada di situ dan lain-lain masih banyak tapi semuanya dalam bahasa Arab jadi ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk makin semangat untuk belajar bahasa Arab terus sama tadi juga terkait Kang Hanif cerita tentang orang-orang yang apa ikhlas ngajarin ilmu terus masih kelihatan muda yang masih panjang umur Alhamdulillah jadi saya ingat ini karena Kang Hanif tadi mau nyebut UMM Kang Hanif memang alumni UMM ya itu saya ingat salah satu kajian Gus Bahar di UMM yang ada Kiai yang dibeli tetangganya tetangganya anak muda terus Bapak memanggil Kiainya Kiai Asop aku butuh nih tolong kayaknya santai aja datang ke rumah tetangga si anak muda ini tetangganya tapi begitu nyampe di rumah si anak muda itu anak mudanya kurang ajar jadi oh enggak enggak jadi saya enggak butuh ternyata saya enggak butuh terus kayanya pulang ikhlas tapi santai aja terus lain waktu gitu lagi saya lagi butuh nih Kiai terus kayanya santai aja ke rumahnya anak muda terus si anak muda begitu kayanya nyampe ke rumah anak muda oh ternyata saya enggak butuh Kiai pulang lagi tapi akhirnya anak mudanya penasaran kok bisa senyum-senyum ikhlas enggak marah-marah akhirnya Kiai bilang saya tidak mau didikte oleh manusia yang mendikte saya adalah hanya Allah dan ayat-ayatnya gitu kan jadi kenapa dia mau datang itu karena karena ya tadi itu apa ya di hadis juga ada ya memuliakan tamu memuliakan tetangga itu kan yang dipakai itu jadi yang mendikte si Kiai itu ya hadis itu dia memuliakan tetangganya jadi tidak mau mau kamu atau mau yang lain mau mau berbuat apapun saya tidak didikte oleh itu yang bisa mendikte saya santai aja kamu enggak usah enggak usah merasa bersalah dan apa saya ingin memuliakan tetangga jadi akhirnya malah anak muda ini terus minta maaf dan akhirnya dia jadi orang baik Alhamdulillah jadi itu luar biasa apa namanya tadi Kang Hanif menyebutkan yang tadi guru-guru yang ikhlas yang ngajar mau dikasih kalau menurutnya sudah lulus dikasih enggak masalah pokoknya beliau-beliau ini ikhlas terus mungkin sedikit tentang apa yang saya pelajari dari Ustaz Toman terkait ayat 1 2 dan 3 ini memang enggak ada di diperluk karena belum ada adanya di di konses komteri itu yang mungkin yang karena waktunya sudah ini mungkin yang menarik buat saya itu ya tadi Kang Hanif juga sudah cerita tentang hubungan antara surah ini dengan surah Al-Insani dengan surah sebelumnya dan setelahnya kalau di Al-Quran biasanya ada itu kalau Ustaz Toman menyebutnya itu micro view sama micro view studi mikro itu kalau kita membahas ayatnya studi makro itu kalau kita membahas hubungan antara surah seperti itu kalau Ustaz Toman menyebutkan ayat ini masih ada hubungannya dengan di surah sebelumnya itu surah Al-Qiyamah surah ke-75 ayat 37 yang alamiyakun notifatam mimaniin yumna bukankah dia dahulu status mani yang ditumpahkan ke dalam rahim sesuatu yang tidak tidak enak dibicarakan atau orang cenderung tidak menyukai pembicaraan seperti ini Ustaz Toman menyebut I'm not comfortable with this conversation can we change the subject itulah manusia itulah kita itu asalnya dari sesuatu yang sangat tidak berharga yang Ustaz Toman menyebutkan sebagai forgetful creature terus di ayat kedua itu yang menarik itu adalah ada kata amshajin itu mixture atau campuran campuran yang mengandung kata Ustaz Toman kode DNA kita warna kulitnya warna mata tinggi badan tadi Kang Hanif juga menyebutkan tentang umur dan sebagainya itu sudah ditentukan nah terus yang menarik juga ini ada kata nabdalihi kami mengujinya tapi ada yang berpendapat menurut Ustaz Toman ada yang berpendapat bahwa ini kata-kata ini diartikan kami menguji cairan itu cairan yang yang ya apa yang ya kayak gitulah tapi kalau menurut Ustaz Toman pendapat yang seperti itu kami menguji cairan itu itu kurang tepat karena yang tepat adalah nabdalihah bukan nabdalihi karena nutfah adalah mu'anas atau feminin jadi yang tepat kami menguji manusia itu bukan menguji cairannya terus buat apa juga ngetes cairan kalau di yang dites hanya nutfah kan ayatnya gak nyambung dengan kata-kata selanjutnya Baja Al-Nahu Samian Basiro jadi untuk apa dijadikan pendengaran dan penglihatan itu kan untuk menguji manusianya saya kira itu aja sedikit dan sekali lagi Desa Kawa Khawran Kastiran Kang Hanif Aceh ini jadwalnya jadi maju yang harus minggu depan tapi jadi minggu ini tapi luar biasa Alhamdulillah sangat mencerahkan sekali lagi terima kasih Kang Hanif Mbak Faizah juga terima kasih banyak Pak Heru untuk tambahannya dan jadwal khayaran juga untuk Bang Hanif kita jadi bonusnya belajar bahasa Arab terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga yang balik layar nih Kak Siti ya Masya Allah sekali sudah arrange story morning ini dan sebagai penutup mari kita tutup dengan doa akhir majelis selamat Allah semoga ilmu yang kita dapat kita dapat mentransformasikan juga ya menjadi amal dan juga penerang seharian dan sampai bertemu di story morning selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Faizah dan teman-teman insyaallah ketemu minggu depan assalamualaikum 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 selamat menikmati